Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dimana dalam hadis tersebut disebutkan tentang keutamaan sebagai seorang penuntut ilmu Dimana para malaikat mereka mengkibaskan sayapnya Karena ridho dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu Sampai-sampai hata hijan al-lazifil dar Demikian pula ikan-ikan kecil yang ada di lautan Mereka juga mendoakan Senang kepada para penuntut ilmu Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat Derajat orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berilmu diantara kalian Sampai-sampai Tidak pernah Nabi SAW Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tambahan Ketuali pada ilmu Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada Nabi SAW Kul rabbi zidni ilma Raih Muhammad ucapkan Rabbi zidni ilma Ya Allah Tambahkanlah untuk aku ilmu Dimana Kalau dikatakan ilmu Dalam syariat Dalam Al-Quran Ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW Maka yang dimaksud tentunya adalah ilmu kitab Allah Wasunati Rasulullah SAW Tidak sembarang ilmu Barakallahu Fikum Kala imam Nawawi Rahimahallahu ta'ala Wa'an Nabi SAW Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Al-Hudri Radiyallahu anhu An-Nabi Allah Sallallahu alayhi wa sallam Kala Dari Abu Sa'id Namanya Sa'ad bin Malik Ibn Sinan Al-Hudri Bahwa Nabi Allah Sallallahu alayhi wa sallam Bersabda Karena dulu Dari orang sebelum kalian Ada seorang laki-laki Yang telah Membunuh 99 Nyawa Dulu Di masa sebelum kalian Ini orang Bani Israel Ada seorang laki-laki Yang pernah Membunuh 99 Nyawa Artinya Membunuh Yang tidak Diperbolehkan Dalam syariat Pembunuhan Yang tidak Diperbolehkan Dalam Dalam syariat Fasa'ala an A'lami ahli Al-Ar Faddulla Ala rahibin Fa'atahu Faqala Innahu Qatala Tis'atan Watis'ina Nafsan Fahallahu Min Tawbatin Faqala La Faqatalahu Fakammala Bihi Mi'ah Kemudian Ia bertanya Kepada Orang yang Paling ngerti Di muka bumi Faddulla Ala Rahibin Kemudian Ditunjukkan Kepada Salah seorang Rahib Rahib Itu adalah Ahli ibadah Dari kalangan Bani Israel Itu namanya Rahib Kemudian Ia mendatanginya Seraya Berkata Innahu Sesungguhnya Pakai Teh Tata ganti Zomir ketiga Sesungguhnya Ada Seseorang Yang Telah Membunuh Sembilan Puluh Sembilan Jiwa Apakah Untuknya Apakah Masih Diterima Untuknya Bertobat Kemudian Sang Rahib Tadi Mengatakan Tidak Maknanya Sang Rahib Ahli ibadah Yang Tidak Kenal Akan Ilmu Tadi Menganggap Bahwa Ini Perkaranya Besar Membunuh Sembilan Puluh Sembilan Nyawa Karena Urusannya Besar Dia Dia Katakan Tidak Ada Untukmu Taubat Sehingga Orang Ini Marah Kemudian Dia Pun Sudah Telanjur Akhirnya Setengahnya Kaya Putus Asa Maka Akhirnya Sang Rahib Tadi Dibunuh Sekalian Sehingga Genap Menjadi Seratus Kemudian Sang Pembunuh Tadi Tang Jawara Yang Telah Membunuh Seratus Nyawa Tadi Bertanya Kepada Orang Yang Paling Ngerti Di Muka Bumi Kemudian Ditunjukkan Kepada Salah Seorang Alim Ditunjukkan Kepada Orang Alim Artinya Orang Yang Punya Ilmu Tentang Agama Ini Fakola Seraya Sang Pembunuh Tadi Berkata Sesungguhnya Ada Orang Yang Telah Membunuh Seratus Jiwa Apakah Baginya Taubat Apakah Ada Taubat Untuknya Kemudian Sang Alim Tadi Menjawab Sesuai Dengan Disipin Ilmu Yang Telah Ia Ketahui Ia Artinya Pintu Taubat Tetap Terus Terbuka Ditambah Lagi Dia Mengatakan Apa Yang Menghalangi Antara Dia Dan Taubat Apa Yang Menghalangi Antara Seseorang Dengan Taubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Intalik Ila Ardikada Wakada Fa Inna Biha Unasan Ya Budun Allah Ta'ala Fa Budillaha Ma'ahum Wala Tarji' Ila Ardika Fa Innaha Ardus Su Maka Pergilah Engkau Kesatu Negeri Kesatu Negeri Karena Sesungguhnya Di negeri Tersebut Orang-orang Pada Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Beribadahlah Engkau Bersama Mereka Dan Jangan Engkau Pulang Ke Negerimu Karena Sesungguhnya Negerimu Adalah Negeri Yang Jelek Kemudian Ia pun Mengikuti Nasihat Orang Alim Tadi Untuk Pergi Dari Negerinya Maka Begitu Di Tengah Perjalanan Kematian Mengjemputnya Di perjalanan Ia Meninggal Fakta Somat Fihi Malaikatul Rahmah Wa Malaikatul Azab Wa Kalat Malaikatul Rahmah Ja Taiban Mukbilan Fi Kalbihi Ilallah Azza Wajal Wa Kalat Malaikatul Azab Innahu Lam Ya'amal Khairan Khad Taib Kemudian Begitu Di tengah Perjalanan Ia meninggal Sehingga Fakta Somat Malaikat Rahmat Dan Malaikat Azab Kedua-duanya Bertikei Rebutan Untuk Mengambil Ruh Orang Tersebut Maka Berkatalah Malaikat Rahmat Ja'ata Iban Dia datang Dalam Keadaan Bertobat Mukbilan Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hatinya Kemudian Berkata Pula Malaikat Adab Innahu Sesungguhnya Ia Belum Beramal Kebaikan Sama Segali Bertobat Di tengah Jalan Meninggal Sehingga Belum Beramal Kebaikan Sama Segali Malaikat 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 Rahmat Muttafakun Alayh Kemudian Datanglah Malaikat Dalam Bentuk Manusia Menghakimi Kedua Malaikat Yang Sedang Bertikei Seraya Malaikat Dalam Bentuk Manusia Tadi Berkata Kisu Mabainal Ardain Ukurlah Di antara Dua Negeri Yang Ada Maka Kepada Negeri Yang mana Ia Lebih Dekat Fahuwalah Ia Diikutkan Kepada Negeri Yang Dekat Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Beribat Yang lain Fa'auh Allah Ta'ala Ila Hadihi Anta Ba'adi Wa Ila Hadihi Anta Qorrabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Atau Wahyukan Kepada Tempat Ini Untuk Menjauh Kepada Tempat Ini Untuk Mendekat Maka Fakosu Bener Ketika Diukur Fawajadu Adna Ila Ardillati Arad Ketika Diukur Ternyata Ia Lebih Dekat Kepada Negeri Yang Hendak Ia Tuju Karena Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Atau Wahyukan Agar Negeri Yang Ditujunya Itu Lebih Dekat Soit Bawa Jangan Jangan Buat Yang Lain Setelah Diukur Ternyata Ia Lebih Dekat Kepada Negeri Yang Ia Tuju Dengan Satu Dengkal Lebih Dekat Kepada Negeri Yang Ia Tuju Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuninya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Orang Tersebut Sehingga Akhirnya Malaikat Rahmat Lah Yang Mencabut Nyawa Orang Tersebut Atau Yang Mengambil Ruh Orang Tersebut Ini Hadis Abu Sa'id Al-Qudri Mana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ta'id Menteritakan Keadaan Orang Orang Ahlul Kitab Atau Orang Orang Dari Kalangan Bani Israel Dimana Jika itu Ada Seorang Jawara Ada Seorang Jawara Yang Karena Saking Bengisnya Ia Sampai Sempat Membunuh 99 Nyawa Bahkan Genap Menjadi Seratus Karena Saking Marahnya Dengan Orang Yang Ditanya Sebagaimana Tadi Yang telah Kita Katakan 99 Nyawa Tersebut Dibunuh Karena Permusuhannya Artinya Pembunuhan Yang tidak Dibenarkan Dalam Syariat Sehingga Benar-benar Orang Ini Dusanya Numpuk Benar-benar Orang Ini Dusanya Numpuk Sehingga Perkara Tersebut Oleh Seorang Rahib Haluk Ibadah Dari Kalangan Ban Israel Dianggap Besar Maka Dia Berfatwa Dia Berfatwa Bahwa Hal tersebut Atau Tidak Ada Pintu Untuk Bertobat Kenapa Karena Ini Urusannya Besar 99 Nyawa Maka Kemudian Orang itu Dibunuhnya Sekalian Dimana Akibat Dari Fatwanya Dia Terkena Batunya Artinya Ini adalah Akibat Dari Kebodohan Akhirnya Ia Mati Akibat Dari Kebodohan Akhirnya Ia Sengsara Taik Kemudian Ia Bertanya Kepada Orang Alim Kemudian Ia Menjawab Dengan Disiplin Ilmu Yang Ia Dapatkan Dari Syariat Ini Mena Allah Menyebutkan Dalam Al-Quran Kulia Ibadiyalladzina Asrafu La Taknatu Mirrahmatillah Inna Allaha Yagfirud Zunuba Jami'ah Wahai Hambah Hambaku Yang Melampaui Batas Melampaui Batas Dengan Dosa Dan Kemaksiatan Baik Yang Besar Maupun Yang Kecil Baik Dosa Kesirikan Atau Yang Lain Baik Sirek Besar Ataupun Sirek Janganlah Kalian Kutus Asa Dari Rahmat Allah Inna Allaha Yagfirud Zunuba Jami'an Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mengampuni Semua Dosa Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mengampuni Semua Dosa Termasuk Padanya Dosa Membunuh Sehingga Masuk Dalam Ayat Ini Dosa Menyeputukan Allah Baik Yang Besar Maupun Yang Kecil Nas Yang Jelas Yang Diakini Ahli Sunnah Wal Jama'at Bahwa Seseorang Itu Akan Diampuni Semua Dosanya Dengan Syarat Dia Mau Bertobat Tidak 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 Sebagaimana Keyakinan Orang-orang Khawarij Yang Menganggap Keluar Dari Islam Ketika Seseorang Melakukan Dosa Dosa Besar Atau Tidak Sebagaimana Keyakinan Orang-orang Mu'tazilah Ketika Seseorang Melakukan Dosa Besar Maka Ia Kayak Sapi Apa Maksudnya Yang Namanya Sapi Itu Tidak Ada Tidak Dianggap Sapi Kayak Islam Tidak Kan Oh Kayak Sapi Kafir Kan Tidak Sapi Itu Tidak Islam Tidak Kafir Kan Begitu Sehingga Manjilah Baina Manjilah Tain Kata Orang-orang Mu'tazilah Tidak Muslim Tapi Juga Tidak Kafir Baik Akan Tetapi Alis Sunnah Wal Jama'ah Berdasarkan Ayat Demikian Pula Juga Hadis Ini Demikian Pula Ayat Yang Lain Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Mengampuni Dosa Dosa Kesirikan Maknanya Kalau Ia Tidak Mau Bertobat Wa Yagbiru Maduna Zalika Lima Iyasyah Dan Akan Mengampuni Dosa Dosa Yang Tingkatannya Dibawa Kesirikan Lima Iyasyah Kepada Siapa-siapa Yang Allah Kendaki Takdirnya Terkadang Sekalipun Dia Tidak Bertobat Sekalipun Dia Tidak Bertobat Jadi Dari Ayat-ayat Ini Menunjukkan Bahwa Laku Dosa Besar Kalau Ia Bertobat Kepada Allah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengampuni Dosanya Barakallahu Hikum Sehingga Dari Sini Sebagai Jalil Tentang Luasnya Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Tidak Sepantasnya Seorang Muslim Kutus Asa Dengan Rahmat Allah Kutus Asa Dengan Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meluas Rahmatnya Kul Kul Ya Ibadiyalladzina Asrafu La Takenatu Mir Rahmatillah Wahai Hambah Hambaku Jangan Kalian Kutus Asa Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita lihat hadis ini Seseorang Yang telah membunuh Seratus Jiwa Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takdirkan Untuk Ia Tidak Mendapatkan Asbab Sehingga Dari sana Kemudian Ia bertobat Bahkan Belum Beramal Apa-apa Sebagaimana Yang diucapkan Malaikat Adab Lam Ya'mal Khairan Qad Dia Sama Sekali Belum Pernah Berbuat Kebaikan Akan Tapi Pada Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ampuni Ini Menunjukkan Betapa Amat Sangat Luas Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Sama Sedali Belum Pernah Berbuat Kebaikan Akan Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuninya Soi Digatakan Oleh Syekh Ibn Qasimin Rahimah Allah Ta'ala Di antara Paedah Yang bisa dipetik Dari hadis ini Pembunuh Rawasannya Pembunuh Baginya Taubat Artinya Pembunuh Itu Masih Diterima Taubatnya Dalil Tentang Perkara Ini Dalam Al-Quran Sebagaimana Ayat Yang tadi Telah Kita Baca Surat An-Nisa Ayat 48 Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Mengampuni Dosa Kesirikan Dan Akan Mengampuni Dosa-dosa Yang Tingkatannya Dibawah Kesirikan Lima Bagi siapa-siapa Yang Allah Kehendaki Makanya Sekalipun Terkadang Dia tidak Bertobat Karena Luasnya Rahmat Allah Karena Sangat Agungnya Kekuasaan Dan Kebesaran Allah Sehingga Bisa Jadi Pelaku Dosa Besar Yang Belum Sempat Bertobat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuninya Tapi Ingat Lima Yasha Kepada Siapa-siapa Yang Allah Kehendaki Maknanya Tidak Semua Pelaku Dosa Besar Diampuni Oleh Allah Hanya Orang-orang Yang Allah Ta'ala Kehendaki Semata Maknanya Disana Ada pelaku Dosa Besar Yang Tidak Allah Kehendaki Untuk Diampuni Sehingga Di akhirat Kelak Dia Disiksa Karena Melakukan Dosa Besar Tau Dengan Kata Lahir Yang Namanya Pelaku Dosa Besar Yang Belum Sempat Bertobat Itu Tahta Masyid Adillah Terserah Allah Jika Allah Mau Menghukumnya Memang Konsekuensi Daripada Keadilan Orang Yang Salah Itu Diukum Jika Allah Mau Mengampuninya Ya Terserah Allah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Pengampun Zat Yang Malu Serahmat Nyen So Katakan The Syekh Ibn Al-Tem In Rahimah Allah Ta'ala Tadi Pembunuh Itu Baginya Taubat Wahada Itu Tidak Tidak Ada Baginya Tintu Tobat Tidak Bagaimana Kok Bisa Demikian Bagaimana Dia Mau Bertobat Lawang Orang Yang Mau Dimintai Maaf Sudah Mati Padahal Sebagaimana Sarat Tobat Yang Kemarin Telah Kita Lewati Adalah Kalau Kesalahan Itu Hubungannya Dengan Sesama Manusia Atau Hak Adam Tambah Satu Lagi Saratnya Dia Harus Minta Untuk Dihalalkan Kalau Itu Barang Ya Dikembalikan Barang Kalau Itu Misalnya Menyakitkan Hati Ya Datang Minta Maaf Kalau Itu Bentuknya Memukul Ya Datang Silahkan Anda Memukul Dulu Pas Di Tempat Yang Saya Pukul Anda Ini Cara Bertobat Dan Sekarang Kalau Orangnya Sudah Meninggal Bagaimana Dia Mau Minta Maaf Uang Sudah Alamnya Berbeda Sehingga Di Antara Ulama Ada Yang Mengatakan Pembunuh Tidak Ada Baginya Pintu Tobat Akan Tetapi Yang Di Rojahkan Oleh Jumhur Ulama Bahwa Baginya Tetap Ada Pintu Untuk Bertobat Gimana Dalil Yang Mengatakan Tidak Diterimanya Tobat Itu Surat An-Nisa Ayat 93 Dalil Yang Menyukurkan Bahwa Saya Pembunuh Tidak Diterima Tobat Bahkan Ini adalah Pendapat Dari Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Tidak Barang Siapa Yang Membunuh Orang Mumin Dengan Sengaja Maka Balasannya Adalah Jahannam Khalid Dan Tihah Ia Kekal Di Dalamnya Waghadib Allah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Murka Atasnya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melahatnya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapkan Untuknya Azab Yang Besar Baik Saya Dari Ayat Ini Sebagai Dalil Bahwa Pembunuh Tidak Diterima Tobat Walakin Ma Zahaba Ilahi Jumhur Hual Hak Akan Tapi Kata Syekh Pendapat Jumhur Ulama Itu Yang Benar Akan Tapi Pendapat Jumhur Ulama Itu Yang Benar Bahkan Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anhum Beliau Juga Memiliki Pendapat Yang Lain Sebagaimana Yang Ada Di Soheh Adabul Mukrod Artinya Hadis Ini Di Soheh Al-Bani Rahimah Allah Ta'ala Bahwa Pembunuh Saya Baginya Taubat Pembunuh Masih Ada Kesempatan Untuk Ia Bertupat Di Di Antara Dalil Yang Dipakai Oleh Jumhur Adalah Hadis Tadi Yang Telah Kita Baca Pembunuh 99 Nyawa Saja Bahkan 100 Allah Subhanahu Wata'ala Ampuni Apalagi Cuma Satu Atau Dua Nyawa 100 Nyawa Allah Subhanahu Wata'ala Ampuni Di Dalil Yang Menunjukkan Bahwasanya Pembunuh Masih Ada Pintu Untuk Ia Bertupat Toi Mana Dalil Yang Lain Yang Menunjukkan Bahwasanya Pembunuh Masih Ada Baginya Pintu Untuk Bertupat Ayat Yang Tadi Telah Kita Baca Surat Azumar Ayat 53 Kul Ya Ibadiyalladzina Asrafu Ala Angkusihim La Taknatu Mir Rahmatillah Inna Allaha Yagfir Zunuba Jami'an Waihamba Hamba Aku yang Melampai Batas Janganlah Kalian Putus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Akan Mengampuni Semua Dosa Bagaimana Yang dimaksud Semua Dosa Di Antaranya Adalah Dosa Membunuh Demikian Pula Ayat Yang Atau Surat Yang Lain Yang Menunjukkan Bahwasanya Pembunuh Masih Ada Kesempatan Untuk Ia Bertobat Surat Al-Qur'an Ayat 68 Sampai 70 Lain 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 Yen Yen selamat menikmati 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 sayiat, kedelekan-kedelekan maknanya ketika seseorang itu bertobat kepada Allah mendaknya ia mengiringi tobatnya tersebut dengan melakukan amal salih amalan yang dilandasi ikhlas karena Allah amalan yang didasari hanya mengikuti tuntunan Rasulullah s.a.w s.a.w gimana taib sebagaimana tika ada salah seorang sahabah yang tika itu taib karena hawa nafsunya akhirnya dia sempat mencium wanita yang tidak halal untuk dicium maka kemudian taib dibacakan ayat tadi innal hasanat yudhidna sayiat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan yang terlanjur ia lakukan s.a.w 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 dimana tiga seseorang terlanjur membunuh seorang muslim maka sebagaimana yang disariatkan dia ketika hendak bertobat maka ada tiga hak atau ada tiga kewajiban yang harus ia penuhi yang pertama dia bertobat kepada Allah s.w.t yang kedua dia meminta maaf kepada keluarga yang telah dibunuhnya minta maaf kepada keluarga yang telah dibunuhnya dimana terserah bagi ahli waris apakah ia mau menuntut balas untuk ia dibalas dibunuh atau cukup ia membayar dia ganti dengan seratus onta dimana diantara onta-onta tersebut harus ada yang sudah bunting ganti seratus onta dan diantara onta-onta tersebut harus ada yang sudah bunting beberapa diantaranya harus sudah bunting kemudian terserah dari ahli waris apakah dia cukup memaafkannya apakah cukup memaafkannya kalau memang sudah dimaafkan sekalipun ia membunuh ya sudah selesai urusannya barakallahu sikm toit dimana para ulama atau jumhur ulama menyebutkan makna ayat yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan tidak diterimanya tobat orang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam khalidhan fiha kekal di dalamnya yang dimaksud dengan khalidhan fiha atau kekal di dalamnya tafsirannya adalah muksan towilat khalidhan fiha itu maknanya adalah muksan towilan dia akan tinggal lama di neraka memang Allah s.w.t tidak mengampuninya maka dia akan tinggal lama di neraka tersebut setelah itu diangkat untuk diampuni atau sebagian ulama menyebutkan ini adalah balasannya jika memang ia dibalas jika memang ia dibalas maknanya bisa jadi ia tidak dibalas di akhirat telah barakallahu tikum diantara pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah keutamaan ilmu sekalipun ibadahnya sedikit dibanding orang jahil sekalipun ibadahnya banyak dipetik dari hadis ini keutamaan orang yang berilmu dibanding orang-orang yang tidak berilmu sekalipun ia banyak ibadahnya sebagaimana dalam hadis ini ketika sang jawara tadi datang kepada seorang rahit ahlu ibadah yang tidak punya ilmu kemudian ia berpatwa dengan tanpa ilmu akhirnya ia celaka dan mencelakakan orang lain gimana bisa jadi mencelakakan orang lain dari sisi kalau orang tersebut misalnya dengan fatwanya tersebut akhirnya ia putus asa dengan fatwanya tersebut akhirnya ia putus asa dari sifat putus asa tersebut akan menimbulkan banyak madorot bahkan banyak maksiat bisa jadi dia stres atau wala'iyadudillah gila bisa jadi karena sudah kadung akhirnya ia tambah menjadi-jadi dalam membunuh wah sudah kadung basah tanggung kalau cuma seratus ini bisa terjadi diakibatkan karena fatwa yang tidak betul yang tidak dilandasi dengan ilmu akhirnya bisa jadi mencelakakan orang yang dipatwai atau sebagaimana kasus dalam hadis ini bisa pula mencelakakan orang yang berfatwa yang akhirnya ia kena batunya dia diunuh sekalian sehingga denap seratus baik ini menunjukkan keutamaan orang alim dibanding orang jahil sekalipun dia ibadahnya banyak karena bisa jadi sekalipun ibadahnya banyak tapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu dia tidak ada manfaatnya sebagaimana tidurnya ulama itu ibadah ulama itu kalau tidur bisa bernilai ibadah di sisi Allah karena ilmunya tapi sebaliknya ibadahnya orang jahil itu bisa tidak dianggap apa-apa di sisi Allah karena kejahilannya tersebut beribadah tidak pakai dasar beribadah malah terjerumus ke dalam bid'ah sehingga kalau orang alim tidur bisa jadi dia beribadah orang jahil beribadah bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa ini menunjukkan keutamaan orang alim dibanding orang jahil kemudian dipetik dari hadis ini pula tidaknya seorang alim atau seorang da'i untuk ta'i a memperbanyak menjadikan orang itu gembira daripada menjadikan orang itu bersedih pantasnya seorang alim atau seorang da'i ketika ia berdakwah memperbanyak perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu senang gembira jangan sebaliknya menjadikan orang itu bersedih menjadikan orang itu keberatan menjadikan orang itu kerepotan gimana tiga memang misalnya dipatuakan gak ada pintu tobat untukmu akhirnya kan orang ini berat akhirnya orang ini bersedih akhirnya orang ini repot bagaimana ini dalam banyak perkara diputuhkan bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tashiru walatunaptiru yassiru walatu asiru tashiru berikan kepada matku kepada umat ini habar-habar gembira jangan kalian membuat mereka itu lari dari islam yassiru permudahkanlah dalam kalian berdakwah permudahkanlah dalam kalian menyampaikan syariat ini walatu asiru jangan dibikin mereka itu teripotan jangan bikin mereka itu keberatan sampaikan yang gampang-gampang dulu sampaikan yang mudah-mudah sampaikan yang menyenangkan untuk mereka ini yang disabdakan nabi sallallahu alaihi wasallam baik dibetak dari hadis ini pula bahwa para malaikat diantara mereka mampu untuk merubah bentuknya antara para malaikat itu mampu untuk merubah bentuknya sebagaimana dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala utus seorang malaikat dalam bentuk manusia sebagaimana pula malaikat jibil jika menyampaikan ilmu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyerupai manusia bina bina manah nabi sun indah rasul sallallahu alaihi wasallam itala alai rajulun syedidu bayad istiap syedidu sawad isa dan seterusnya ketika kami sedang duduk-duduk bersama nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya sangat rapi dan hitam rambutnya dimana itu adalah malaikat jibil baik kemudian tiba-tiba dari hadis ini pula masru'iyyat uttahawul minal ardi allati ya'sillaha fiha ilal ardi la ya'sillaha fiha au inna ahlaha aqal su'an minal ula disariatkan untuk pindah dari negeri yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiyati kepada negeri yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dimaksiyati atau paling tidaknya pindah dari negeri yang banyak maksiatnya kepada negeri yang lebih sedikit maksiatnya maksudnya memang disini juga ada maksiat tapi porsinya lebih sedikit dibanding yang pertama ini perkara yang disariatkan nah memang untuk di masa-masa sekarang ini masa-masa tambah semakin dekat hari kiamat untuk cari negeri untuk cari tempat yang sama sekali padanya tidak ada maksiat itu sulit berat sehingga dikatakan paling tidaknya lebih sedikit dari negeri yang pertama pindah dari satu negeri yang banyak kemaksiatannya kepada negeri yang kurang kemaksiatannya ini paling tidaknya kemaksiatan 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 ke negeri yang lebih lebih baik ke negeri yang dosanya dan kemaksiatannya lebih sedikit ini perkara yang disariatkan bahkan bisa jadi hukumnya wajib sebagaimana fatwa para ulama terhadap orang-orang yang tinggal di negeri negeri kafir maka sebagai bentuk tobatnya ia kepada Allah dengan cara pindah dimana terkadang dengan pindah tempat itu juga pindah dari teman-teman jahat dengan pindah tempat itu juga pindah dari teman-teman jahat dimana Rasulullah s.a.w. menyebutkan Al-Mar'u Ala Dini Khalilihi seseorang itu agamanya berada pada kekasihnya Al-Mar'u Ala Dini Khalilihi agama seseorang itu bersama kekasihnya tergantung siapa yang menjadi temannya karib kerabatnya kalau yang menjadi teman-temannya itu orang-orang yang baik orang-orang soleh maka insyaallah seperti itu agama dia akan tetapi kalau yang menjadi santai kerabat-kerabatnya sahabat kentalnya kekasihnya itu orang-orang jahat orang-orang jelek maka agama dia tidak jauh sebagaimana yang ada pada teman-temannya tersebut sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengisahkan untuk ia pindah dari tempat yang ia ada karena negerimu itu negeri yang jelek banyak maksiatnya bisa jadi teman-teman disitu juga teman-teman jahat teman-teman jelek berapa banyak dari saudara-saudara kita om muslimin yang terjerukus ke dalam murfinis atau narkuba sudah bertobat di penjara akan tetapi karena ketika pulang balik lagi ke kampungnya tidak lama kembali akhirnya ia masuk ke penjara lagi kenapa karena tidak mengamalkan apa yang ada dalam hadis ini seharusnya ia pindah dari tempat tersebut karena dengan pindahnya ia dari tempat tersebut dengan harapan saya tidak melihat suasana jelek dengan harapan tidak ketemu lagi dengan teman-teman jelek yang mendorong seseorang untuk melakukan kejelekan karena teman menjahatkan teman jelek itu lebih banyak teman jelek sehingga disyariatkan ketika seseorang itu bertobat untuk pindah tempat dalam rangka mendukung tubatnya kemudian kemudian di petik dari hadis ini pula musahabatu ahlil ilm wattaqwa wassalat tu'inu ala ta'atillah watukammi ussyaitan bersahabat dengan ahlil ilm dengan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang baik akan membantu menjalankan kepaatan kepada Allah dan menundukkan syaitan bersahabat dengan orang-orang baik dengan orang-orang yang bertakwa itu akan menolongmu untuk mendalamkan kepaatan kepada Allah subhanahu watta'ala dan juga menundukkan syaitan dimana jika seseorang itu berteman dengan teman-teman yang baik dia akan mendorongmu untuk melakukan kebaikan dia akan mengingatkan engkau ketika engkau berbuat salah iru dan dosa berbeda ketika seseorang berteman bersahabat dengan orang-orang jelek dengan orang-orang jahat maka dia mengajakmu kepada kejahatan maka dia mengajakmu kepada kejelekan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran persahabatan 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 sebagian mereka atas sebagian yang lain besok di hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan kecuali persahabatan yang dilandasi karena bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang akan kekal persahabatan yang dilandasi karena iman persahabatan yang dilandasi karena takwa kepada Allah ini yang akan menjadikan kekal sampai nanti di hari kiamat tetap menjadi sahabatnya ada pun persahabatan yang tidak dilandasi karena iman dan takwa justru akan menjadi musuh besok di akhirat kenapa dulu engkau gak mengingatkan aku kenapa dulu engkau mengajak aku demikian dan demikian sehingga akan menjadi musuh beratnya besok di akhirat dikarenakan sahabat yang erat di dunia akan tetapi tidak dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Azza Wajar Barakallahu Fikum sehingga disyariatkan untuk seseorang itu pinjah tempat ketika memang tidak kuat hidup di satu tempat sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hadis Abis Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Yusiku Ayakuna Khairamal Muslim Zonam Yattabi Usha'aful Jibal Wamawakul Qatar Yafirru Bidinihi Minal Titan Hampir Hampir Harta terbaik seorang Muslim itu adalah kambing-kambing yang ia kembalakan di puncak-puncak gunung di lembah-lembah yang padanya terdapat kerumputan kenapa Yafirru Bidini Minal Titan sambil membawa lari agamanya karena takut dengan fitnah jika seseorang memang gak kuat untuk tinggal di satu tempat segera pindah tinggalkan negerimu tinggalkan daerahmu sebagai perwujudan ketuaatan kepada Allah Azza Wajal jika memang seseorang gak kuat gak mampu lagi untuk menegakkan syariat-syariat maka segera pindah dari tempatmu itu lebih baik daripada memang di tempat tersebut uangmu banyak memang di tempat tersebut engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi akan tetapi wa mal hayatul dunya illa mata ul huru ketahulah bahwa kenekmatan dunia itu adalah perhiasan yang menipu kenekmatan dunia ini cuman kesenangan yang menipu memang kukunya tangkat yang tinggi di tempat tersebut akan tetapi itu tidak akan mengekalkan engkau sebentar lagi akan engkau tanggalkan tangkat yang engkau sandam memang di tempat tersebut engkau mendapatkan harta yang banyak tapi takutlah kepada Allah bahwa bahwa malakul maut siap untuk menjemputmu dimanapun engkau berada saat apapun engkau ada sehingga kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita bareng-bareng mengamalkan apa yang disabdakan Nabi salallahu alaihi wasalam untuk terus-menerus bertobat beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha taubat yang sebenar-benarnya tidak ada niat sedikitpun untuk mengulangi kemaksiatan tersebut sebagaimana yang dikatakan bagikan susu yang sudah keluar dari teteknya tidak akan mungkin selama-lamanya kembali lagi ini bentuk dari taubatan nasuha yang semestinya seseorang berupaya dan berusaha karena doit yang namanya seseorang itu terancam akan terputusnya dari pintu tobat sehingga sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan pintu tobat untuk masing-masing kita setepatnya kita bertobat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu al-khudri mengatakan atau di dalam hadis tersebut malaikat azab mengatakan sesungguhnya sesungguhnya apakah ucapan ucapan ini benar mungkin sinten saya ngatih jawab yang paling belakang apakah ucapan ini secara muklak benar atau ucapan ini bagaimana ini ucapan malaikat siapa yang mau jawab pertanyaan ini memang tadi tidak kita sampaikan dengan Pak Mallory Allah Alam Abu Muhammad sudah berniat dalam hati maksudnya yang pertanyaannya apakah ucapan malaikat ini mutlak benar eh enggak mutlak benar sekarang pertanyaannya salahnya dari sisi mana misalnya salah kan tadi malaikat mengatakan apa sama sekali belum pernah beramal kebaikan jadi dia sudah berjalan berjalan menuju tempat yang baik itu adalah kebaikan dia sudah bertobat yang namanya tobat itu adalah ibadah yang namanya ibadah itu juga kebaikan sehingga sehingga sebagaimana keyakinan alis sunnah wal jamaah bahwa yang namanya iman itu harus dilandasi dengan amalan karena dengan hadit ini sebagian kelompok sesat mengatakan mengatakan iman itu cukup keyakinan iman itu cukup keyakinan gak ada hubungannya dengan amalan buktinya hadit ini sama sekali belum pernah berbuat baik akan tetapi dia dianggap iman bahkan karena obat jadi dimasukkan ke surga padahal kalau kita termati dalam hadit ini orang tersebut telah melakukan kebaikan dia sudah berniat dia sudah berjalan bahkan dia sudah bertobat ini adalah kebaikan kebaikan ini adalah amalan dan amalan kecuali kalau dia jisuh pergilah engkau dari negeri ini kemudian dia diam saja itu lain hadiahnya untuk siapa katanya empat masih dua baik kemudian ini yang yang umahat mau hadiah enggak pertanyaan yang kedua tadi yang kemarin kita baca yang kira-kira bisa menjawab angkat tangannya syarat 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 diperbulihkannya mengusap sandal syarat-syarat diperbulihkannya mengusap sandal sandal ini apa 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 syaratnya yang pertama telah berbulu sebelumnya dalam keadaan suci ya boleh ini terus yang kedua mengusapnya dari hajat kecil yang ketiga disesuaikan dengan batasan yang telah ditentukan oleh syarat yang keempat apa yang keempat masih kurang itu jadi syarat syarat untuk diperbulihkannya mengusap sandal ketika memakai toharoh yang pertama tadi sudah benar yang kedua mengusapnya cuma untuk hadas kecil yang ketiga disesuaikan dengan batasan waktu yang telah disariatkan yang keempat sandal itu harus menutupi mata kaki ya kan karena sebanyakan sandal tidak menutupi mata kaki kalau tidak menutupi mata kaki sebagian ulang mengatakan tidak boleh untuk diusap barokollahu hikm tui pertanyaan yang lain yang lain Dalil Yang Menunjukkan tentang Dalil yang menunjukkan tentang Wajibnya hijrah Yang ada di Usul Salasa Pak Isnan Apa dalilnya Dari Al-Quran Walaupun dari As-Sunnah Karena disini kan diantar pembahasannya kan adalah hijrah Dalilnya Dari Al-Quran walaupun As-Sunnah Tari Dalil yang mewajibkan untuk hijrah Itu contoh Niat Itu bukan dalil Wajibnya hijrah Yang kita tanyakan Dalil wajibnya hijrah Jadi dengan dalil ini Seseorang itu wajib hijrah Pak Di Sakit Ini sudah lewat Di Usul Salasa Yang lain Mas Ilan Berapa Pertanyaan yang lain Terjemahkan Terjemahkan Ayat ini Sesuai dengan Takdir Dan Takdirnya Sesuai dengan takdirnya Ditakdirkan dengan lengkap Siapa Bagi yang Allah kehendaki Bagi yang Allah kehendaki Bagi yang Allah kehendaki Masih kurang Kurang sedikit Sudah benar Kurang sedikit Lima Iyasa Bagi siapa Yang Allah kehendaki Sekalipun Sekalipun Dia tidak Bertohan Jadi Bisa jadi Memang dia melakukan Usa besar Dan tidak Bertobat Tapi Karena Allah Itu maha pengampun Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menampuninya Mungkin yang lain Untuk besok Jadi Pak Indrata Alhamdulillah Karena kurang Yang diri-diri Yang kurang kan Dari sana Dari sana Pak Indrata Mau lengkap Mungkin ada yang ditanyakan Sebelum ditutup Atau Bisa Ditutup dulu Baru Bertanya Baik Kita akhiri Subhanakallah Mawihamdika Asyadu'allah Ila'i'la'anta Astagfirullah Bawa atu Bila'i'l 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 Bila'i'l